Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Semoga semuanya dalam keadaan sehat Serta selalu dalam lindungan Tuhan Amin Pada video kali ini Yaitu masih tentang tanaman hias Yang sekarang ini mulai ngetrend Yaitu tanaman hias kaktus Sebelum kita lanjut tentang kaktus Alangkah baiknya kita berteman dulu Yaitu dengan cara Men-subscribe channel saya ini Subscribe itu gratis loh Dan terima kasih yang subscribe Kaktus adalah sejenis tanaman Yang berasal dari rumpun tanaman sukulen Tanaman kaktus ini bisa kita jumpai di mana-mana Terutama di daerah tropis Kaktus itu sendiri Ada beberapa jenis guys Salah satunya adalah kaktus koboi Atau kaktus belimbing Yang seperti di hadapan kita ini Kartus belimbing Atau kaktus koboi ini Tiap bulannya Mengeluarkan bunga ya Bunganya cantik Seperti bunga Wijaya kusuma Tapi ukurannya yang berbeda Untuk bunga kaktus ini Lebih besar Dan awal mekarnya Biasanya di malam hari Dan sehari atau dua hari Dia berkembang Mekar Kemudian Dia akan layu Disebut Kaktus belimbing Mungkin karena Bentuk batangnya Seperti buah belimbing Untuk menanam kaktus ini Sangatlah mudah Bisa hidup di mana-mana Di saat musim kemarau Justru kaktus Tampak lebih subur Karena batangnya Yang menyimpan air Bisa hidup di mana-mana 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 Ada sebagian dari para pencinta tanaman hias yang tidak terlalu suka dengan kaktus Dan sebagian juga menyukai Siapa tahu di antara teman-teman ada yang pengen mencoba menanam kaktus? Silahkan dicoba Demikianlah video saya kali ini tentang kaktus berlingbing atau kaktus keboi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton